oke teman-teman disini saya akan jelaskan sedikit tentang kerangka layangan kodok oke ini matanya menggunakan bambu yang dilingkari teman-teman dan disini kerangkanya cukup mudah dan disini bentang talinya perhatikan seperti ini ya teman-teman dan disini kita menggunakan plastik yang biasa untuk tempat sampah atau untuk pertanian oke disini teman-teman bisa menggunakan plastik apa aja yang penting waktu ditembal pakai api obat nyamuk bakar itu bisa nempel oke untuk tali goji atau tali timbangnya seperti ini teman-teman oke bisa diperhatikan taruh disini dan untuk ukuran panjang kerangka dan bentang tali teman-teman bisa perhatikan gambar berikut dan teman-teman bisa screenshot gambarnya oke seperti ini dan pastikan kerangkanya nanti bikinnya agak lentur ya teman-teman kecuali untuk bantang tengah bisa dibikin agak kaku selamat menikmati oke teman-teman disini saya menggunakan teknik derek teman-teman seperti padat yang bendera disini saya menggunakan bantuan bambu karena tempatnya sempit oke teman-teman bisa menggunakan teknik seperti ini di rumah jika di rumahnya tempatnya sempit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman layangannya mengudara dengan baik dan sebelum sehari-hari jangan lupa like, subscribe, komen, dan share dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih selamat menikmati